Intro Pemirsa, dalam rangka ulang tahun Kabupaten Rokan Hulu ke-25 tahun 2024, Ekstar bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menggelar event Jelajah Riba Rokan ke-12 pada 7 dan 8 September 2024. JRR ke-12 ini berlangsung sukses dan meriah. Lebih dari 700 riders dari Sumatera dan Pulau Jawa mengikuti event ini. Event Tahunan Jelajah Riba Rokan atau JRR ke-12 tahun 2024 diawali dengan event Jelajah Riba Jalur Private yang berlangsung Sabtu pagi di Bukit Barisan Kawasan Objek Wisata Danau Jepokas. 100 orang riders mengikuti Jelajah Riba Rokan jalur private tersebut. Pelepasan peserta dilaksanakan langsung oleh Ketua Itar Riau Indra Gunawan. Hari kedua tepatnya ahad pagi digelar pula Jelajah Riba Rokan untuk umum yang diikuti lebih dari 700 peserta dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau hingga Jawa. Pelepasan peserta berlangsung di Taman Kota Pasir Pengerayan. Secara resmi para riders dilepas Waka Pores Rohul, Jambat Rambah, Kelapas Pasir Pengerayan, Kadis Perhubungan, Ketua Ekster Rokan Hulu dan Ketua Itar Rokan Hulu dengan pengibaran benda rastar. Ketua Itar Rohul Maratua Daulai mengungkapkan rasa syukurnya atas partisipasi dan antusiasme peserta yang datang dari berbagai daerah. Maratua juga menyebut pihaknya telah mempersiapkan tantangan menarik, yakni tenjakan berhadiah dan hadiah menarik berupa delapan unit sepeda motor untuk riders yang beruntung. Tahun ini tanjakan yang lebih indahoi gitu. Jadi memang alam kita memang konturnya cukup bagus karena itu memang ditunggu oleh para peserta. Setiap event biasanya yang ditunggu adalah hadiah. Hadiahnya apa nih? Hadiahnya kita siapkan lapan unit sepeda motor. Nah itu hadiah yang disiapkan oleh pemerintah Keputusan. Dan pada kesempatan ini kami juga minta berterima kasih kepada pemerintah Keputusan Rokanudu yang telah mensupport kegiatan ini. Iya, jelajah Rimba Rohul. Rimba yang mana akan dijelajahi? Oke, sekarang Rimba yang kita jelajahi adalah Rimba Pasir Pengaraian yang terletak di bukit barisan. Berapa lintasannya? Berapa kilo? Oke, lintasan untuk jalur beribad 20 km dan jalur reguler 35 km. Waktu jarak tempuhnya 4 jam. Event jelajah Rimba Rohul ini dilaksanakan selain sebagai ajang silaturahmi, juga merupakan kesempatan untuk menyeluruhkan bakat dan hobi para rider dari berbagai provinsi. Jalur yang akan ditempuh para riders mencakup jalur private sepanjang 20 km dan jalur regular sejauh 30 km dan dirancang dengan tingkat kesulitan tinggi yang diperkirakan memakan waktu tempuh sekitar 4 jam. Dari Rokan Hulu, Hana Asmita, Pelaporkan.